Baik guys, sekarang saya akan jalan-jalan guys. Kebetulan hari ini saya berada di Rampung, Desa Noval ya. Hari ini kebetulan tadi saya dapat informasi kepada teman-teman. Mereka ada latihan, latihan hari ini. Sekarang kita akan ke rumah hutang. Kita akan melihat mereka latihan untuk teman-teman ya. Mereka latihan hari ini. Latihan kesiapan untuk pegawai ya. Jadi akan tempat hari ini. Mereka akan ikut sota dalam teman-teman. Dan rumah hutang ini, sekarang kita akan berada di sini. Di sini mereka berada. Kita akan sehingga... Bangkutannya lumayan besar ya guys. Ini motor mereka udah di sini nih. Jadi kita akan melihat mereka latihan. Nah, sekarang kita akan coba naik ya. Nah, di sini ada tangan. Ini kita akan naik ke rumah hutang. Di sini ada kayu juga untuk menahan tangan kita ya. Untuk pegangan. Sekarang kita berada guys. Kita lihat mereka. Mereka hari ini latihan hari. Nah, di sini juga ada motif-motif daya ya. Nah, motif-motif daya. Lalu perisai, mandau, dan motif daya. Nah, itu mereka bangkut. Nah, mereka lagi latihan sekarang. Ini para pemusiknya. Nah, lalu yang ini. Ini para penarinya. Mereka lagi latihan. Mereka lagi latihan. Ini pemusiknya. Ini apa namanya bang? Ini beduk. Beduk. Lalu ada gong. Ada gong. Terus, apa lagi? Ada sapi juga ya. Ini alat apa nih bang? Namanya bang? Ini namanya klenong. Klenong enggak? Ada delapan. Ada delapan ya. Kalau yang di sana tuh bang, belakang tuh? Itu apa? Ada ketubung. Ketubung? Itu lagi bareng siapa tuh bang? Ini kawannya capek. Capek. Baru bulan dari. Jangan lupa. Oke. Kalau main gongnya seperti apa? Bang. Ini dari sanggara apa ya bang? Sanggara Persatuan Dayak Linoh. Kapan pelaksananya bang? Pelaksananya, pembukaannya akan dilaksanakan pada tanggal empat. Empat ya? Oke guys. Saya jelaskan lagi ya. Kalau ini disini namanya adalah gong. Ya gong. Beto biasanya disubat juga ketawak. Tapi biasanya umumnya katanya dia adalah gong. Sedangkan ini kulintang. Ini saron. Ini asir khas. Musik. Kita lihat juga ya. Yang ini beduk. Beduk ya. Inilah beduk. Nah kemudian yang ini. Ini ada musik umum. Dan pasti kalian teman-teman semuanya tahu. Ini adalah sape. Ini sape. Sepedaya ya. Dan lalu yang ini adalah kelengung. Ini adalah kelengung. Untuk Musik yang sering kita gunakan. Alat musik yang sering kita gunakan. Selain kelengung juga ada Ini gendang. Atau ya gendang. Atau kalau lebih umumnya ketubung. Kalau lebih umumnya. Ini kenapa nih? Kayaknya terletak lelah dia nih. Waduh lelah dia capek nih. Termasuk ini juga nih. Full seharian latihan. Nah ini para penarinya guys. Para penarinya. Ini penarinya cewek. Ini para penarinya. Jadi ini rumah betang. Di bagian dalamnya ya guys. Bagian dalamnya kurang lebih panjangnya. Mungkin sekitar puluhan meter ya guys. Nah sekarang kita akan melihat mereka latihan. Ini adalah adik kita. Yang siap ikut. Perlaksanaan. Pekan gawai dayak. Khususnya tarian. Perlombaan tarian. Yang ada di Pinok. Jadi mereka masih berlatih nih guys. Ini. Dek siapa namanya Dek? Sela. Sela. Ada Sela. Malu-malu Sela ya. Ini siapa namanya? Bilis. Ini namanya siapa? Mirna. Ini namanya? Mona. Namanya siapa? Meza. Hah? Meza. Meza. Sampai dapat. Ibu manager. Kamu siapa? Ibu manager. Ibu manager keuangan lah. Ini ibu pelatih. Ini ibu manager ya? Ya ya ya. Ini ibu pelatih dunia. Sekuriti jaga barah. Pantas. Pantas sampai. Begitu lah kira-kira. Ini ada kipas angin. Elite. Panas ya kalian mantan ya bro. Sekarang pelatihan untuk lari-nari untuk budak-budak keelit lagi. Apa aja ada? Mohonnya bantulannya ase. Jadi untuk bunah mudi di sini kompak ya guys. Baik yang laki-lakinya dan wanitanya untuk masalah budaya. Mereka ini aktif untuk melestarikan adat dan budaya. Khususnya tarian dan lain-lainnya. Nah mungkin kalau ini kalian tidak asing ya. Ini sering ikut kemana saya pergi. Nah ini mereka masih mengatur tariannya guys. Itu ada di list. Aduh. Nah itu ada di list. Lalu. Ini. Kecamatanya bagus sekali ya. Ini tadi namanya siapa tadi? Nezah kah? Nezah ini mix. Mamak kah yang Dayak? Mamak Dayak. Bapak Melayu. Tapi dia agama muslim guys. Tapi dia ikut. Pelaksanaan. Pelatihan ya. Nah ini penarik satunya nih. Siapa namanya? Wati. Nah kalian juga jadi batukah? Jadi setiap ada kegiatan di Kabupaten Tampudaya ya di desa. Rumah petang ini sering digunakan ya. Sering kita pakai, sering kita gunakan. Dan alat muslimnya disini lengkap guys. Nah disana itu di luar adalah Jalan Poros Kalimantan ya. Jalan Poros Kalimantan. Coba kita lihat keluar. Kita lihat di luarnya seperti apa. Kalau dari petang ya. Rumah petang ya. Nah kurang lebih seperti ini guys. Nah ini adalah Jalan Poros Kalimantan. Jadi posisinya yang rumah petangnya memang berada di dekat Jalan Poros Kalimantan dan masih daerah yang aksesnya bisa kita lalui dan mudah ya. Kalau untuk ada ingin berkunjung kesini. dan mereka juga harus cepat tuh selesai jadi mereka masih mempersiapkan untuk tariannya guys kain merah ini pelatihnya nih enggak bisa coba kalian juga gimana aku mau hidup 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 ini kalau salah tariannya mengangkat cerita daerah ya cerita daerah khususnya yang ada di kelimantan terus lebihnya kita tanya bang obet aja bang obet ini alur ceritanya seperti apa untuk tariannya ini ini legenda dari melawi batu mengangis yaitu misalnya seorang anak yang seorang wanita anak wanita yang durhaka kepada ibunya lalu singkat cerita ibunya mengutuk dia menjadi batu dan batu itu mengangis kurang lebih maling kundang lah tapi versi wanitanya seperti itu ya oke berarti ini kisah daerahnya ya kisah daerah dari kabupaten melawi itu memang ada ya bang memang ada ya itu terletak di kabupaten melawi ya jadi kalau kawan-kawan yang penasaran nanti bisa langsung datang ke tempatnya ya kabupaten melawinya ya mungkin kalau ada kawan disana sumpah kau menjadi batu jadi ini kurang lebih ceritanya hampir sama ya dengan yang cerita melingkundang sama durhaka memang ada sih batunya guys jadi setiap orang yang menuju sana ada sana memang dia batunya memang mirip manusia sekali ya jadi kalau cerita daerah setempat memang itu kisahnya seperti itu yang kemudian diangkat menjadi tarian kita hari ini tergiatkan disinoxisme itu kan menjadi takut oh dia meratakan kesakitan satu dua 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 Terima kasih 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 Terima kasih